Halo, kembali lagi dengan Vira Sapi. Hari ini, kita bikin nasi siram sosis telur. Enak banget dan cocok untuk menu tanggal tua. Masakan rumahan yang nyaman, gurih, manis pedas yang nikmat, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Rasanya gokil abis, dijamin ketagihan. Pertama, siapkan sosis ayam atau sapi sesuai selera. Pakai minyak secukupnya, lalu goreng sosis sampai cukup matang. Sambil menunggu, cincang 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Cincang kasar lalu sisikan dulu. Angkat dan tiriskan sosisnya kalau sudah matang gelis. Pakai 3 buah cengep domba dan 4 buah cap keriting. Katanya, kalau mau pedas harus ganjil. Dan 1 batang daun bawang, lalu sisikan. Panaskan minyak dan orak-arik 1 butir telur. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan resep atau tips video masakan terbaru lainnya. Setelah matang, lalu angkat dan sisikan. Lalu tumis bawang dan cabai yang tadi disisikan. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Dan sekitar 2 sendok makan kecap manis. Beri kaldu ayam secukupnya. Tambahkan sekitar 100 ml air. Setengah sendok teh merica bubuk. Lalu masukkan telur dan sosis yang tadi sudah digoreng. Tambahkan 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan air. Koba setengahnya dulu ya. Aduk sampai merata dan cukup mengental. Tambahkan saus sambal belibis sesuai selera, agar makin nikmat dan sedap. Teksturnya agak nyemek seperti ini, lalu tambahkan mentega secukupnya. Aduk sampai merata dan harum, lalu masukkan bawang daun yang sudah dicincang. Selesai, simpel kan? Menu tanggal tua yang super enak dan sedap. Dimakan pakai nasi hangat, super lezat. Manis pedasnya pas, gurih. Kalian wajib coba resepnya. Thank you for watching.